hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 kenapa dodong Hai wisuda baru lemas belum makan pagi ya Hai saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yang saya hormati Bapak Direktur beserta jajaran perguruan Islam Adira yang saya hormati Bapak pengawas Kecamatan Ujung Pandang yang terhormat kepala sekolah SD Islam Adira Kajaulalido para pengurus HMG ya Hai 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 apa BMD Oh iya saya tadi kepala sekolah apa itu dia bilang komite Oh Hai para orang tua yang saya cintai anak-anakku yang saya sayangi Alhamdulillah para guru Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah puji syukur kehadiratnya hari ini kita diundang oleh SD Islam Adira dalam rangka penamatan siswa sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepala dinas pendidikan karena beliau lagi sibuk ini mempersiapkan latihan gabungan angkatan laut kebetulan nanti dalam waktu dekat ini akan ada latihan gabungan multinasional di Makassar ini dan kita melibatkan anak-anak siswa itu itulah sehingga kita sibuk Hai Bapak Ibu yang saya hormati sebelum saya memulai sambutan beliau Hai saya ingin memperkenalkan juga Hai saya juga punya anak di Atira Pak Direk eh tapi di SMA nya Hai di Atira Kajaulalido Hai jadi saya itu rutinitas saya sebelum ke kantor antara anak dulu baru ke kantor sore jemput lagi anak jadi ada tong satu di Atira Hai Bapak Ibu yang saya hormati saya ucapkan selamat dulu kepada anak-anakku karena katanya lebih seratus ya 110 kalau saya enggak salah yang wisuda hari ini saya ingin menyampaikan salah satu program Bapak wali kota kita program Bapak wali kota adalah semua anak harus sekolah dan dicanankan 18 revolusi pendidikan sehingga dengan program ini tidak ada lagi anak di Makassar yang tidak sekolah karena kita punya sekolah SD negeri saja itu negeri 314 ini negeri 314 yang pengawasnya hanya 13 orang setengah mati memang pengawas di Makassar ini bayangkan ini di kecamatan hujung pandang ini berapa sekolah hanya seorang diri pengawas itu di luar negeri swastanya kalau negeri kita punya SMP itu 55 negeri termasuk yang di pulau lalu tetapi lebih banyak yang lain lagi dengan TK TK itu hampir seribu tapi yang aktif hanya kurang lebih lima ratusan kalau SD ini hampir 600 SD ya termasuk mungkin salah satunya di dalam adalah SD Atira kan di Atira ini kan mulai dari TK SD SMP bahkan ada SMA nya Atira nah tahun ini setelah kita menamatkan siswa ya mungkin salah satu termasuk ini yang tamat tahun hari ini itu kita punya lulusan SD 21.136 orang 21.136 orang sementara daya tampung SMP negeri kita di Makassar ini dari 55 yang saya sebut tadi di luar pulau kita punya hanya daya tampung itu 12.726 orang jadi ada kurang berapa ribu selisih itu nah daya tampung untuk SMP swasta itu kurang lebih 6.511 orang jadi kalau di total daya tampung SMP negeri dan swasta itu hanya kurang lebih 19.000 jadi dibolak balik bagaimanapun nanti sistem PPDB pasti ada anak yang tidak tertampung di negeri Pak nah tadi Pak Direktur sudah katakan ya yang tamat ini iya kan ada SMP nya Atira ada SMP nya tuh Pak ya enggak pusing lagi di kepala sekolah cari siswa kalau yang 110 ini masuk semua di Atira ke Jawa Lido saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu pendidikan sekarang ini tidak lagi berfokus pada nolek semata bukan lagi pengetahuan semata tadi Pak Direktur sudah singgung tetapi di samping pengetahuan skill juga itu penting dan yang lebih penting adalah ahlak moral bagaimanapun cerdasnya orang kalau ahlaknya moralnya kurang saya kira di pertanyaakan ini dan salah satu tantangan saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekolah Islam di Makassar ini menjamur ini di kota-kota besar ini menjadi fenomena fenomena ini sekolah-sekolah Islam kalau dulu itu hanya Atira sekarang ini Pak saya sudah berapa kali menghadiri penamatan sekolah Islam seperti ini saya hadiri penamatannya Al-Azhar, Ikhtiar, ada Al-Fikri, ada Al-Rahman, ada Al-Fitian, macam-macam macam-macam sekarang ini sekolah-sekolah Islam nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Atira artinya ibaratkan semacam rumah makan ya tentu menunya harus diperbaiki karena rata-rata mereka menampilkan ciri yang seperti dengan Atira tapi ya Alhamdulillah bersyukur kita karena dengan adanya sekolah-sekolah begini itu artinya mengimbangi dengan anak-anak kita yang tidak sempat diajarkan program-program keagamaan di sekolah saya kebetulan alumni pesantren sekarang orang tua kalau mau memasukkan anaknya di sekolah agama biasanya tidak usah ke pesantren kasih masuk saja di Atira sudah cukup itu dulu saya dikirim ke pesantren jauhnya itu Pak kalau kita mau dibekali dengan ahlak moral oleh orang tua sekarang tidak lagi cukup dititip di sekolah Islam terpadu nah ini Bapak dan Ibu mungkin menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pengelola-pengelola sekolah Islam di disini supaya ya kita harus bersaing karena kan sekolah-sekolah begini mahal Pak mahal tapi mahal tapi dipilih juga orang tua artinya apa pendidikan itu ternyata masyarakat Indonesia tidak memandang mahal atau murah sekolah yang penting dijamin anaknya berkualitas mutunya anaknya bisa dipertanggungjawabkan dia bayar itu Pak dia bayar saya kemarin repot dengan berita kan kebetulan kalau penamatang itu dibawa koordinasi saya karena saya kepala seksinya yang ngurusi anak-anak sekolah itu saya kalau PPDB pasti saya kemarin ada sekolah negeri mau melakukan penamatang disuruh bayar orang tuanya 250 ribu ribut ribut Pak ribut saya bilang kenapa itu sekolah-sekolah swasta disuruh bayar mahal-mahal tidak ribut kenapa kira-kira itu karena yang sekolah disini orang kaya semua jadi tidak ribut kemarin sampai setengah mati orang tuanya menghadap mau laksanakan saya bilang jangan laksanakan ini dia bilang ini tanggung jawab saya Pak saya bilang biar juga kita yang bertanggung jawab jangan maki sudah naik di media nak lapor maki orang tua ya karena kan banyak juga masyarakat Indonesia ini nak kira itu pendidikan gratis tidak ada pendidikan di dunia ini gratis tidak ada loh baru-baru Pasarul jangan makin program pendidikan gratis itu istilah ji kalau saya panggil ke setelah selesai ini ayo kita makan coto mau ke semua setelah kita makan coto saya bilang pulang maki semua pasti itu pulang ke di rumah bilang sama tetangga ta habis ke makan coto nak panggil ke Pak Sam gratis kak iya gratis kita karena saya yang bayar artinya tidak ada yang gratis bapak ibu gratis karena pemerintah yang tanggung apakah itu gratis tidak yang gratis itu kalau tidak dibayar sama sekali ini yang kacau saya lihat banyak orang tua kita karena istilah pendidikan gratis baru semua digratiskan tidak ada yang mau bayar biar uang lesnya anaknya tidak mau bayar giliran beli pulsa beli rokok ada ngopi ada tapi anaknya demi untuk anaknya dia lapor orang dia lapor gurunya ini kasian kita kasian kita ini di Indonesia padahal undang-undang sudah menyatakan tanggung jawab pendidikan itu adalah pemerintah dan masyarakat tapi pola pikir masyarakat kita masih banyak yang belum memahami itu bapak ibu yang saya hormati saya titip salam Pak Kadis tidak lama lagi kita akan masuk pada penerimaan peserta didik baru tidak perlu kasak kusu cari sekolah yang dianggap unggulan tinggal di Biringkan Aya mau masuk anaknya di SMP 6 tinggal di Biringkan Aya mau di Tamalate mau anaknya masuk di SMP 17 saya bilang memangnya kalau Tama ke SMP 6 anakmu langsung jadi menteri jangan jangan bikin susah diri tak cari saja sekolah yang dekat-dekat dengan rumah tak bahwa itu kualitasnya beda itu hanya cari tadi cari tadi itu itu sekarang kita ubah pola sistem sonasi masa ada orang dekat rumahnya dengan sekolah itu tidak lulus yang jauh rumahnya lulus yang tidak masuk akal padahal sekolah itu dibangun disitu demi untuk masyarakat yang ada di daerah itu ini masa tinggal di Manggala dia bawa anaknya masuk di SMP 6 yang susah itu kita kenapa bisa masih subuh-subuh kita kasih bangun mi Anatta masih mau tidur kita kasih bangun mi kita susah tongki antar jemput ki jangan lagi antar ke Anatta kalau di Manggala tinggal baru di SMP 6 kita kasih sekolah pasti kita antar jemput jadi berapa biayanya itu jadi kasih sekolah mi saja Anatta dekat-dekat sini jangan mi terlalu jauh saya kira ini yang perlu kami sampaikan kepada bapak dan ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sekolah Islam Atira atas nama pemerintah dan terkhusus untuk anak-anakku yang di wisuda hari ini sebelum saya akhiri saya ingin membacakan pantung pantung apa perpisahan bisa 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 iya kan banyak saya lihat pusing kulihat tak teling teling misong kok nah kah ini to mi semangatnya anak-anak dikasih begini bu ini to mi semangatnya saya dulu tidak dikasih tamat kah tamat sendiri ambil jasa ambil jasa sendiri saya baca pantung di hari minggu pergi ke hutan bertemu burung berwarna biru selamat berpisah anak-anakku semoga bertemu di lain waktu sekian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol